Bunga Kitolot Bunga Kitolot Bunga Kitolot Kitolot tembri merupakan tanaman liar yang biasa ditemukan di rawa-rawa, semak-semak, tekarangan, pinggir jalan, dan tempat umum lainnya. Kandungan tanaman Kitolot Kandungan dari ekstrak daun Kitolot antara lain. 1. Alkaloid 2. Flakonoid 3. Dan Saponin Sementara bagian bunganya mengandung 1. Alkaloid 2. Flakonoid 3. Saponin 4. Tanin Alkaloid adalah zat yang sifatnya mampu menghambat laju pertumbuhan bakteri. Flakonoid berperan sebagai antioksidan dan antibakteri. Saponin merupakan zat yang dapat meningkatkan permeabilitas atau kemampuan untuk meloloskan sejumlah partikel membranis hingga terjadi hemolisit atau pecah sel. Sementara tanin adalah sebagai antibakteri. Hasil bunga Kitolot 1 Kesehatan mata bunga Kitolot banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai penyembuh masalah kesehatan mata. Bunga Kitolot ini juga banyak dijual dalam bentuk tetes mata untuk menyembuhkan berbagai gangguan mata seperti Mata silindris, rabun dekat, rabun jauh, katarak, nyeri, dan mata perih karena imitasi cara menggunakannya. Ambil beberapa bunga Kitolot hingga ke pangkal tangkai bunga. Rendam bunga dalam air bersih selama beberapa menit. Teteskan air dari ujung tangkai bunga ke mata sebanyak 2-3 tetes. Namun, manfaat bunga satu ini kerap diperdebatkan. Soalnya ada pula yang mengaku malah merasa makin sakit mata setelah menggunakan bunga Kitolot. 2. Bunga Kitolot Meringankan sakit gigi Bunga Kitolot juga dapat digunakan untuk sebagai obat alami untuk meringankan rasa sakit gigi. Kitolot dapat mengobati gejala-gejala yang biasanya terjadi saat sakit gigi, seperti sulit tidur, pusing, dan nyeri. Caranya, tumbuk 2 lembar daun Kitolot hingga halus dan letakkan ke dalam gigi berlubang. Namun, perlu diingat kalau cara ini hanya dapat sebagai penghilang rasa sakit saja. Untuk mengobatinya, kamu tetap harus ke dokter gigi. 3. Menyembuhkan gejala asma dan radang tenggorokan Daun Kitolot juga berkhasiat untuk menyembuhkan asma, radang tenggorokan, dan bronchitis. Caranya, rebus 2-3 daun Kitolot yang masih bersih. Kemudian saring dan minum air yang telah disaring. Minum sebanyak 2 kali dalam sehari. 4. Daun Kitolot Sebagai antibiotik daun Kitolot dapat berperan sebagai antibiotik alami untuk luka ringan seperti leciat atau robek. Caranya dengan menumbuk dan membelurkannya pada luka dan sekitarnya. Cara ini tidak dianjurkan untuk luka berat seperti luka sobek yang dalam. Pasalnya, daun yang tertinggal di dalam luka bisa menyebabkan infeksi. 5. Dapat menyembuhkan kanker Daun Kitolot juga dipercaya dapat menyembuhkan kanker. Caranya dengan merebus 3 lembar daun Kitolot yang masih menempel di batangnya. Usahakan hindari pangkal batangnya rebus daun dalam 5 gelas air bersih. Biarkan menguap hingga hanya menyisakan 1 gelas air saja. Minum air ini 1 kali sehari. Karena rasanya tidak enak air ini tidak harus langsung dihabiskan. Minumlah sedikit demi sedikit secara perlahan. Bahaya bunga Kitolot pada mata menetaskan air rendaman Kitolot ke mata secara berlebihan tentu ada efek sampingnya dan dapat mengakibatkan iritasi. Jika terus diveteskan maka dapat mengakibatkan kebutaan. Penggunaan terus-menerus dalam rentang waktu yang berdekatan. Tingkat kebersihan tanaman yang buruk. Kondisi kesehatan mata yang tidak bisa menerima zat kimiawi dalam bunga tersebut. Bunga Kitolot mengandung zat-zat kimiawi seperti alkaloid, saponin, flavonoid, dan felifenol yang memiliki efek samping. Jika terus-menerus diteteskan ke kornea mata, maka sebaiknya regunakanlah sesekali saja. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua.